Yuhuuu, masak itu mudah loh, gak perlu bingung lagi kan besok mau masak apa Ini daging filet, aku potong-potong, ini potong kecil kayak gini ya Nah, ini aku pake campuran bagian dada sama paha, supaya rasa juicy-nya tetep dapet Sekarang aku mau halusin dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, sekalian sama telur Pake blender aja lah, supaya cepet Oke, ini udah halus nih Lanjut, aku masukin juga wortel yang udah aku potong-potong kecil Wortelnya kalau mau diserut juga bisa ya Tapi aku mau di blender aja semuanya kayak gini Kalau udah, ini kita sisihkan dulu Sekarang aku mau halusin daging Masukin semuanya ke dalam blender Ini dagingnya tadi kan udah potong kecil-kecil ya Masukin juga daun bawang, lada bubuk, garam, sama sawas tiram Halusin daging kayak gini harus pake blender atau chopper yang motornya kenceng ya temen-temen Sayang-sayang blendernya supaya tetep awet Oke, ini udah halus nih Masukin deh semuanya ke satu wadah Satuin sama bumbu dan wortel yang udah kita blender tadi Aduk-aduk-aduk sampe semua bercampur rata Nah, kalo dagingnya pake campuran antara dada sama paha Menurutku tuh memang jadi lebih enak Rasa jusinya tetep dapet dari bagian pahanya ya Didihkan air di panci Sekarang aku akan rebus sawi putih Ini aku masaknya atau rebusnya utuh aja kayak gini ya Sawinya nanti buat bungkus ayam Ini rebusnya gak perlu sampe layu banget Yang penting nanti udah bisa digulung Bagian batangnya tuh gak patah Pertama, celupin dulu bagian batang Kalo udah mulai layu, pelan-pelan baru masukin semuanya Sebentar aja, gak perlu lama-lama Langsung diangkat Oke, sekarang kita mau gulung Ambil satu lembar sawinya Terus ambil satu sendok dagingnya Gulung-gulung pelan kayak gini Sisi kiri kanannya pastikan sudah nutup ya Supaya gak ada bocor Kita ulangin lagi ya Ambil selembar sayur sawi Terus ambil secukupnya ayam Gulung pelan-pelan kayak gini Tutup bagian pinggirannya Oke, cakep kan? Lakukan sampe semuanya selesai ya Lanjut, panci yang tadi itu udah aku didihkan lagi Kasih aja alas buat ngukusnya ya Ini kan emang udah sepaket nih pancinya Sama alas kukusan kayak gini Susun deh semua gaging yang udah digulung tadi Usahakan gak numpuk ya Nah, ini kita kukus sampe mateng Kurang lebih sekitar 20-25 menit Yuhuu, sawi gulungnya udah mateng dong Cakep banget ya matengnya Sajin deh di wadah yang cakep Ini bisa dinikmatin pakaian saus favorit Paling simple, aku pake saus bangkok aja kayak gini Udah enak banget Sehat loh ini Udah ada sayuran sama protein Dan ini tanpa minyak sama sekali Enjoy! Semua alat masaknya Blender, sutil, panceng Panci serba guna Dan kompor listriknya Pakai Idealife Masak-masak dengan Idealife Jadi makin praktis dan mudah Yang mau bikin di rumah Ini ya bahan-bahannya Yuk bikin temen-temen Sapi gulung isi daging Kalau videonya bermanfaat Jangan lupa di-share ya Bye-bye Happy cooking! Bye-bye 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 Terima kasih.